Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Firdos Channel ya Oke, kali ini saya akan memberi tips bagaimana caranya menambal tanki ya Ini di sepeda motor Honda Versa ini ya, yang injeksi Ini pertama kita harus kuras dulu tankinya Supaya nanti lemnya tidak terkena huap bensin ya Nanti lemnya tidak cepat kering Kita kuras, kita keringkan ya Setelah kering, kita gerinda dulu bagian yang akan kita lem Kita gerinda dengan gerinda amplas ya Ini yang ukuran halus, ukuran 180 Ini sebenarnya bukan karena keropos ya Ini karena habis kecelakaan Tentunya nabrak Jadi ini harus dikenteng ya Kita bersihkan dulu permukaannya dari zat ya Dari kotoran Dengan menggunakan gerinda amplas ya, dipoles Sampai benar-benar bersih Ini medianya yang akan ditampal cukup lebar ya Jadi nanti lemnya kita butuh banyak ya Kalau kita menggunakan gerinda manual juga bisa Tapi karena ini medianya lebar ya Kita menggunakan gerinda amplas biar lebih cepat Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita bersihkan ya Susa-sisa yang belum terjangkau oleh amplas Ini karena medianya lekak lekuk ya Habis dikenteng lanjut kita lem dengan lem arteko ya atau lem ini dengan campuran kopi ya atau tepung atau bubuk atau bedak bisa lah atau biasanya pakai pasir halus juga bisa pasir abu ini kebetulan saya menggunakan bubuk kopi ya sebagai seratnya ya kita gunakan lem A ini dengan bubuk kopi kita ratakan semua ya ini sebagai lapisan awal ya kita gunakan lem arteko dan serbu kopi setelah ini nanti kita akan amplas ulang kita cari mana yang belum kena lem ya ini setelah semuanya kena lem dengan campuran kopi lanjut nanti kita gerendam belas lagi ya supaya permukaannya lebih rata ya dan rapih selamat menikmati selamat menikmati ayat sepon ini hasil dari pengeleman pertama ya dengan menggunakan lem A dan kopi lanjut nanti kita akan menggunakan lem steel ya yang putih dan hitam dari dextone ini lemnya kita akan campur ini sebagai pelapis kedua jadi nanti hasilnya lebih maksimal ya kita campur dulu satu banding satu ya kita aduk kalau kita menggunakan lem langsung ini biasanya dia cepat mengelupas ya karena terkena uap bensin kurang tahan biasanya tapi dengan lapisan Alteco dulu atau lima dulu yang campuran bubuk nanti ini hasilnya lebih tahan lama ya kita aduk ya satu banding satu karena medianya cukup lebar ya jadi bisa habis satu adukan ini satu kemasan habis kita ratakan semua kita harus cepat ya karena ini lemnya cepat kering di mana ini aku dapat iklan memang ini saya menikmati aku ada periklah ini kan permukaannya masih kasar ya nanti kita haluskan dengan jari ya kita jarinya kita celupkan ke bensin jadi nanti tidak lengket sambil kita gosok-gosok begini pakai bensin ya sedikit jadi hasilnya lebih rata dan rajin ya tidak terlalu kasar seperti ini kita ratakan dengan jari-jarinya kita celupkan dengan bensin ya kiranya ada yang kurang nanti kita bisa tambahkan lagi bagian mana yang belum terkena lem ya kita tebalkan lagi oke kita rapikan dan kita tinggal mengeringkan ya jangan dijemur ya kita malam-malamin saja nanti sekitar dua atau tiga jam bisa kita isi lagi bensinnya sekian tips dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan subscribe ya belum subscribe supaya channel kecil ini bisa terus berkembang dan berkarya terima kasih yang yang sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh